Yo, what's up netizen? Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat ya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh pokoknya. Film yang akan Mimin bahas kali ini, yaitu petolongan seru beberapa ilmuwan yang tak sengaja masuk ke dalam inti bumi. Penasaran kan? Kalau begitu, Mimin gak mau lama-lama, mending kita langsung ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seekor hewan prasejarah di sebuah tempat antaberantah. Tiba-tiba terlihat seorang pria berlari ketakutan dikejar-kejar dinosaurus. Tak lama kemudian, langkahnya terhenti karena tanah yang ia pijak tiba-tiba terbelah. Karena takut tertangkap dinosaurus, akhirnya ia nekat melompat ke sisi yang ada di seberangnya. Tapi sayang sekali, ia tidak berhasil hingga akhirnya dia harus terjatuh ke dalam kobaran api yang berada di bawahnya sambil berteriak, Trevor! Dan film Journey to the Center of the Earth pun dimulai. Trevor terbangun karena mimpi buruk tentang adiknya Max yang telah lama menghilang. Seperti biasa, Trevor pun mulai menjalani harinya dengan mengajar di sebuah universitas. Trevor Anderson adalah seorang profesor yang ahli di bidang gunung berapi. Scene kemudian berpindah ke Maxwell Anderson Center, laboratorium tempat di mana Trevor meneliti tentang gunung berapi. Di sana, tampak Leonard, asisten laboratorium Trevor yang sedang meneliti sesuatu. Ia kemudian memberitahu Trevor bahwa di ruangannya sudah ada profesor Alan Kitsons. Alan memberitahu Trevor bahwa laboratoriumnya akan diambil alih olehnya karena penelitian Trevor dan Max tidak membawakan hasil selama satu dekade kebelakang. Trevor sedikit kecewa mendengar hal tersebut kemudian ia memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Trevor selalu menyisikan uang koin setiap kali ia pulang bekerja ke dalam toples-toples kaca besar yang berada di dekat pintu rumahnya. Ia lalu duduk santai sambil mendengarkan pesan suara. Alangkah terkejutnya, ternyata ia lupa jika Elizabeth istri Max berjanji untuk menitipkan Sean selama 10 hari ke depan. Ia lalu bergegas merapikan rumahnya yang sangat berantakan. Tapi ternyata Elizabeth dan Sean sudah sampai di rumahnya. Mereka sedikit berbincang sebelum masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Sean masuk lebih dulu sementara Trevor masih mengobrol dengan Elizabeth. Sebelum Elizabeth pergi, ia memberikan kotak yang berisi barang-barang peninggalan Max kepada Trevor. Di sisi lain, Sean melihat isi rumah Trevor yang sangat berantakan. Trevor kemudian menawarkan Sean untuk membeli makanan sambil membuka kotak pemberian Elizabeth. Trevor menemukan barang-barang pribadi milik Max seperti yoyo, sarung tangan, dan benda-benda yang ia tidak pernah lihat sebelumnya. Sean lalu bermain yoyo peninggalan ayahnya, sementara Trevor asik membaca buku yang ia temukan dari dalam kotak tersebut. Saking asiknya bermain yoyo, tiba-tiba Sean tidak sengaja membuat bola-bola atom yang tergantung di atas kepala Trevor terjatuh hingga menimpa kepala Trevor yang sedang serius membaca. Trevor tiba-tiba langsung mengajak Sean pergi ke laboratoriumnya untuk mengecek kebenaran data yang ia teliti dan catatan Max pada buku tersebut. Mereka akhirnya sampai ke laboratorium. Trevor kemudian mencocokkan catatan Max dengan penelitian yang selama ini ia lakukan. Saat sedang mencocokkan, Sean lalu menanyakan empat buah beep yang ia lihat di monitor. Trevor menyangkalnya karena berdasarkan penelitiannya hanya terdapat tiga buah beep selama ini. Sean lalu menunjukkan keempat beep tersebut kepada Trevor dan alangkah terkejutnya, Trevor melihat keempat beep di monitor. Keempat beep tersebut adalah sensor yang merekam aktivitas gunung berapi di beberapa tempat dan sensor yang terakhir ia temukan berada di Islandia. Ia meyakini jika sebelum Max menghilang ia sempat ke Islandia juga. Singkat cerita, akhirnya Trevor dan Sean terbang ke Islandia untuk membuktikan bahwa penelitian Max dan Trevor selama ini adalah benar. Di dalam pesawat, mereka menemukan kemana tujuan mereka selanjutnya berdasarkan petunjuk yang ia temukan di buku tersebut. Ya, mereka akan menuju ke institut milik si Group Jorn. Trevor yakin sebelum Max menghilang, ia sempat menemui si Group Jorn di Islandia. Scene berlanjut memperlihatkan mereka mencari institut tersebut. Perjalanan melelakan mereka akhirnya membuahkan hasil. Tapi, sayang sekali mereka tidak dapat menemui si Group Jorn karena menurut Hana ia sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Trevor lalu mengenalkan dirinya dan Sean. Kemudian Hana mempersilahkan mereka masuk dan menikmati makan malam karena udara di luar cukup dingin dan sudah larut malam. Trevor lalu bercerita tentang Max dan tujuan mereka ingin menemui si Group Jorn kemudian Hana pun mulai menceritakan tentang ayahnya. Menurut Hana, Max dan si Group Jorn yang merupakan ayah Hana adalah seorang Fernian. Fernian adalah sebuah sebutan bagi mereka yang mempercayai tulisan fiksi ilmiah karya Jules Verne. Trevor kemudian mengatakan jika mereka tetap akan menaiki gunung yang berada di sekitar institut karena Trevor ingin melihat sensor yang sudah tertanam di zanap. Hana yang seorang pendaki gunung bersedia mengantar mereka tapi dengan bayaran yang cukup fantastis. Scene selanjutnya menunjukkan Hana, Trevor, dan Sean yang mulai mendaki gunung untuk mengambil sensor milik Trevor. Beberapa saat kemudian tragedi pun dimulai. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilatan petir mulai terlihat. Sementara Trevor berusaha untuk mendapatkan sensornya, Hana dan Sean berlari mencari perlindungan ke dalam gua hingga akhirnya petir mulai menyambar-nyambar bahkan hampir mengenai Trevor. Ia lalu berlari menyelamatkan diri menghampiri Hana tapi sayangnya petir terus mengikutinya karena ia membawa sensor yang menarik petir tersebut. Tak ada pilihan lain akhirnya ia terpaksa melepaskan sensor berharganya tersebut. Petir lalu menyambar sensor tersebut dan mengenai dinding gua tempat mereka berlindung. Alhasil akhirnya mereka terjebak di dalam gua karena sambaran petir tersebut meruntukkan puluhan ton batu sehingga menutup jalan keluar dan membuat mereka harus mencari jalan keluar lain dan petolangan seru mereka pun akan dimulai dari sini. Mereka mencoba mencari jalan keluar dengan menyusuri gua. Pencarian mereka sempat terhenti karena mereka menghadapi lubang yang cukup dalam. Trevor lalu mencoba mengukur kedalaman lubang tadi menggunakan suar. Sesaat sebelum suar tersebut dilemparkan tiba-tiba terdengar ledakan. Rupanya dinding-dinding gua itu terkena suar hingga akhirnya memicu meledak karena dinding gua tersebut mengandung magnesium yang sangat mudah terbakar. Mereka pun menggunakan alat lain untuk mengukur kedalaman lubang yang mereka temui. Mereka lalu menurunkan lubang tadi menggunakan tali yang Hana bawa. Setelah mereka berhasil menurunkan lubang itu Hana menemukan generator tua dan mencoba menyalakannya. Beruntung sekali generator itu masih bisa berfungsi dan membuat lampu-lampu di gua menyala. Ternyata gua tersebut merupakan tempat tambang yang sudah tidak beroperasi karena pernah terjadi keselakaan hebat hingga hampir menewaskan semua penambang. Mereka kemudian menaiki kereta tambang yang berada di situ. Perjalanan pun berlangsung mulus sampai tiba-tiba di tengah perjalanan relnya terputus. Untung saja mereka berhasil melaluinya. Setelah jalur mereka berakhir kemudian Sean masuk ke dinding berlubang yang menurutnya mungkin saja bisa menjadi jalan keluar mereka. Tak diduga ternyata di dalam sana mereka menemukan batu-batu mulia seperti ruby jambrut bahkan berlian. Sementara Hana dan Trevor yang sedang melihat sekeliling dinding Sean sibuk mengumpulkan beberapa berlian tersebut ke dalam tasnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara retakan ternyata itu adalah suara retakan muskovit muskovit adalah batuan yang sangat tipis dan sayangnya mereka bertiga berada tepat di atasnya. Menyadari hal itu mereka pun berusaha untuk kembali ke tempat semula tapi tiba-tiba secara tidak sengaja sebuah berlian jatuh dari dalam tassean dan membuat muskovit tersebut hancur. Mereka akhirnya terjatuh jauh ke dalam inti bumi untungnya mereka mendarat dengan selamat karena mereka terjebur ke sungai yang ada di dalam inti bumi tersebut. mereka kemudian melanjutkan perjalanan mengikuti burung elektrik yang mereka temui burung tersebut menyala-nyala dan dianggap sudah punah Trevor, Hana dan Sean pun takjub melihat pemandangan inti bumi yang sangat indah ternyata penelitian ayah Sean Max dan ayah Hana adalah benar lalu mereka bertiga pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka sesuai yang tertulis di buku Jules Verne di tengah perjalanan Sean menemukan rumah jamur yang pernah ditempati oleh seseorang Trevor akhirnya menyadari jika Max pernah tinggal disitu saat Sean menunjukkan buku catatan yang ia temukan di sisi lain Hana justru berkeliling di sekitar rumah jamur tersebut hingga akhirnya ia menemukan jasad Max berdasarkan jejak-jejak yang ia temukan mereka lalu menguburkan Max kemudian mereka kembali ke rumah jamur dan mulai mempelajari catatan peninggalan Max agar bisa keluar dari tempat itu karena aktivitas gunung berapi mulai terasa mereka mengikuti rencana yang Max tulis untuk mengarungi lautan agar mereka dapat menemukan geyser atau air mancur panas yang bisa membawa mereka ke permukaan berpacu dengan temperatur yang terus naik mereka berusaha menyelesaikan perahu buatan mereka setelah selesai Trevor kemudian memberikan kompas milik Max kepada Sean dan mengatakan jika mereka pasti akan kembali ke rumah scene terus berlanjut menunjukkan mereka bertiga mulai mengarungi lautan petualangan menegangkan lainnya pun dimulai hujan tiba-tiba turun dengan deras disertai kilatan petir yang menakutkan Hana melihat sesuatu dalam air mengikuti mereka ternyata itu adalah ikan-ikan predator yang berusaha menyerang mereka dengan sekuat tenaga akhirnya mereka berhasil melawannya tapi tiba-tiba datang sekumpulan ikan yang jauh lebih besar mereka cenderung terlihat seperti dinosaurus untungnya hewan-hewan itu tidak memburu mereka hewan-hewan tersebut justru memburu ikan predator tadi hingga membantu mereka untuk melanjutkan perjalanan menemukan sungai tujuan mereka saat mereka bersama-sama mengarahkan perahu ke arah yang mereka tuju tiba-tiba Hana terluka karena memegang tali layar sampai termental sementara Trevor memeriksa keadaan Hana Sean mencoba menahan layar yang tertiup angin yang begitu kencang sehingga airnya ia terbawa angin Trevor sangat mengkhawatirkan Sean tapi Hana mencoba menenangkannya dan mengatakan jika Sean adalah anak pintar dan ia pasti menuju tujuan yang sudah mereka rencanakan Sean yang terbawa angin akhirnya terdampar di suatu tempat ia tersadar karena kaget melihat bangkai ikan predator yang ada di hadapannya setelah ia bangkit dan berjalan ia tidak sengaja bertemu kembali dengan burung elektrik yang pernah ia jumpai Sean lalu mengikuti kemana burung itu pergi karena ia harus segera menuju tujuan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya di sisi lain Hana dan Trevor langsung menuju sungai ke arah utara sambil mencari Sean karena kecapean Hana dan Trevor beristirahat sejenak tapi tiba-tiba mereka diserang oleh tumbuhan karnifora untungnya mereka berhasil melawan tumbuhan tersebut kemudian melanjutkan perjalanan kembali Sean lalu berpindah menampilkan jalanan yang harus dilalui oleh Sean ia harus melewati batuan magnetik yang ada di hadapannya batuan magnetik adalah batuan yang melayang-layang dan ia terpaksa harus melaluinya agar bisa sampai di sisi goa lainnya karena Sean salah mengambil langkah batu yang ia pijak jadi menjauh dari batuan magnetik lainnya tapi ia tidak putus asa dan terus berusaha hingga akhirnya ia sampai di sisi goa lainnya sementara itu Trevor dan Hana hampir mencapai sungai tujuan mereka tapi mereka merasa bersalah karena belum melihat tanda-tanda keberadaan Sean padahal di sisi lain Sean berhasil keluar dari goa dan mulai berjalan ke arah utara sambil memanggil-manggil pamannya Trevor Sean yang berandai-andai sudah membaca buku ayahnya tentang tempat tersebut tiba-tiba mendengar raungan mengerikan dari kejauhan ia pun langsung berlari untuk segera bersembunyi di sisi lain Trevor malah berbalik arah karena ingin mencari Sean sementara itu Hana diperintah Trevor untuk meneruskan perjalanannya ke utara menuju sungai scene kembali menampilkan Sean yang penasaran dengan makhluk yang mengejarnya ia mulai melihat sekeliling dan alangkah terkejutnya ia karena ternyata ia dikejar-kejar oleh seekor dinosaurus Sean terus berlari ketakutan agar bisa menyelamatkan diri ke dalam sebuah gua ia terus berteriak hingga akhirnya Trevor mendengar suara Sean di balik dinding gua tersebut Trevor berusaha memukul dinding gua untuk menemukan Sean dan akhirnya pun Sean dapat diselamatkan tak cukup sampai disitu dinosaurus tadi masih bersemangat mengejar Sean dan Trevor mereka terus berlari menuju geyser sembari menghindari kejalan dinosaurus di tengah-tengah perjalanan Trevor kemudian berlari menjauhi Sean ia berlari di atas muskovit dengan harapan dinosaurus itu akan terjatuh setelah ia menginjakan kakinya di atas muskovit dan akhirnya rencana Trevor pun berhasil dinosaurus tersebut akhirnya terjatuh dan Trevor bisa selamat mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah utara melalui terowongan gua ternyata sungai sudah berada di hadapan mereka tapi mereka bingung karena mereka tidak memiliki perahu atau sejenisnya untuk melewati sungai panas tersebut tak lama kemudian tiba-tiba Hana datang sambil mendayung perahu dari tulang dinosaurus mereka pun lalu menaiki perahu tersebut bersama-sama untuk menuju geyser beberapa saat setelah itu sungai air panas tersebut mulai mengering dan hanya menyisakan bebatuan hingga akhirnya mereka terjatuh ke sebuah lubang yang ternyata adalah sebuah tabung vulkanik rupanya keberuntungan masih berpihak kepada mereka karena perahu yang mereka tumpangi tersangkut di dinding-dinding tabung tersebut tapi setelah mereka menyadari jika mereka berada di atas lava yang terus menaik mereka pun mulai panik dan setelah Trevor mengecek kondisi tabung vulkanik tersebut ia mengatakan bahwa mereka telah melewatkan geyser yang merupakan satu-satunya harapan mereka untuk bisa naik ke atas di tengah-tengah keputusan mereka tiba-tiba Hana memberitahu Trevor bahwa dinding di belakang Trevor adalah magnesium akhirnya Trevor mencoba untuk meledakan dinding magnesium tersebut agar ledakannya bisa membawa mereka keluar dari tempat itu dan mereka tidak terkena lava secara langsung rencana mereka tak semulus yang dibayangkan setelah mencoba berkali-kali hingga hampir tak ada harapan lagi akhirnya mereka pun berhasil meledakan dinding tabung vulkanik tersebut bebatuan bebatuan hasil ledakan tadi terjatuh ke dalam lava hingga akhirnya menciptakan tekanan yang mendorong mereka keluar dari dalam tabung vulkanik itu mereka begitu senang dapat melihat langit biru kembali namun ketegangan mereka belum berakhir sampai disitu karena mereka harus terjun bebas melintasi perkebunan anggur milik petani di daerah gunung Vesuvius di Italia perahu yang mereka tumpangi nyaris merusak semua tanaman anggur yang mereka lintasi hingga akhirnya perahu tersebut menabrak bagian belakang rumah petani tersebut petani yang melihat kebun anggurnya porak-poranda lalu merasa sedih bercampur marah Sean lalu berinisiatif meminta maaf dengan memberinya sebuang keberlian yang ia bawa dari dalam inti bumi sebelumnya petani tersebut tersenyum bahagia dan memaafkan kesalahan mereka scene lalu berlanjut ke laboratorium Maxwell Anderson Center yang sudah diambil alih oleh Alan Trevor mengajak Leonard asistennya untuk bergabung di institut baru miliknya Leonard yang tak menyangka hal tersebut akhirnya senang dan langsung menyetujuinya tak lama kemudian Alan datang membawa beberapa barangnya ke laboratorium ia kemudian menanyakan kabar Trevor yang sudah lama tidak datang ke universitas Trevor memberitahu Alan jika beberapa hari terakhir ia melakukan penelitian dan tak lama lagi ia akan memiliki sebuah laboratorium miliknya sendiri scene kemudian berpindah memperlihatkan Trevor dan Hana di rumah baru mereka mereka mengantarkan Sean yang baru saja berlibur bersama mereka sebelum pergi Trevor memberi Sean sebuah buku karya Jules Verna lainnya milik Max buku tersebut adalah buku betulangan tentang hilangnya kota Atlantis saat Sean memasukkan buku tersebut ke dalam tasnya tiba-tiba burung elektrik miliknya keluar dari tasnya lalu terbang bebas melintasi indahnya langit biru dan film Journey to the Center of the Earth pun selesai bagaimana guys petolongan Trevor dan yang lainnya seru dan menegangkan bukan silahkan tulis komentar kalian di bawah ya kalau kalian suka film bertema adventure seperti ini silahkan komen juga oke kalau begitu sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng ini di film-film selanjutnya dan mencari cinta adalah baik tapi memberi cinta lebih baik dadah selamat menikmati selamat menikmati